Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kamu namanya siapa? Alpiyyar Alpiyyar Abiyy 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 A-P-I Abiyy Abiyyyan Abiyy Abidjar Abidjar Yaudah kok Abidjar Abidjar Kamu alamat rumahnya mana? Ngelik tek tekoknya Omah mundi ratakowo Ngelik jawabannya Alamat rumahnya mana? Ngetak reja lendah kulan vago Ngetak reja Tepuk tangan untuk ngetak reja Eh gak usah gak usah Belum tentu bagusok di tepuk tangan nih Kamu sekolahnya kelas berapa sayang? Empat Kelas empat SD apa MI? SD 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 Kalau udah lulus kelas 6 Nanti mau melanjutkan ke SMP apa MTS? MTS Gak pengen mondok Pakai mic jangan gini Gak pengen mondok Enggak Enggak Kenapa aku gak pengen mondok? Gak enak ya mondoknya Menjawab Kalau gak jawab tak suruh balik Halo Halo Kenapa gak pengen mondok? Gak bisa ketemu orang tua Gak bisa ketemu orang tua Emang Emang kalau udah ketemu orang tua Kamu mau ngapain? Mau mentel terus? Udah gede gitu kok Ya kalau masih kecil ketemu orang tua terus Kan malah enak Jarang-jarang ketemu nanti orang tua kamu kangen Kamu tinggal minta duit dikirim Tinggal minta duit dikirim Begitu kamu pulang Kamu makin disayang sama orang tua Pengen disini apa sih nanti kalau udah gede Coba Tentara Tentara kok kurul Kenapa kamu gak pengen jadi tentara? Ayo Membela Indonesia Oh membela Indonesia Ini bener ini Membela Indonesia dan Ini yang anggota Nijendengan nanti Hei tentara itu kayak ini loh Kamu gak pengen jadi kayak yang coklat ini? Enggak Kenapa? Kok pilih tentara? Hebat Oh tentara itu hebat Emang koalisi gak hebat? Hah? Kamu gak pengen jadi kiai? Pengen Ya weh berarti kamu tentara yang kiai Kiai yang tentara Kamu mau jadi kiainya tentara Nah sekarang buktikan Kamu mau apa? Ceramah bidato kan? Enggak Nah ayo coba Ayo Pak Yai Bidato Tadi salah Ya iyalah Eh sebentar Kamu gak usah grogi Kamu pidatonya mau pakai bahasa Jawa Bahasa Arab Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Indonesia Nah yaudah Bahasa Indonesia judulnya apa? Mengabdi untuk negeri Wah mengabdi untuk negeri Tepat tangan Cocok ini tentara Enak Yang ngajari kamu pidato siapa? Mbak Yara Siapa? Mbak Yara Mbak Zara itu siapa-apanya kamu? Ustazah Oh Ustazah Ayo gimana Mbak Zara Mbak Zara nya kalau ngajari Tapi nanti kalau salam Gak usah kayak anak-anak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Apa gak suka? Udah pokoknya biasa weh Oke? Anggepen mereka yang ada di hadapan kamu itu Watu-Watu semua Kamu gak usah grogi Apalagi ini Ini setan-setan penghalang ini Ayo kamu udah gak grogi? Oke? Oke? Siap 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 Nah waktumu 5 menit Dimulai dari sekarang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi Nasta'in Waala Umur Dunia Wa Waala Alihi Wa Sohbihi Ajuma'in Amma Ba' Abah Anjay yang saya hormati Dan hadirin hadirat yang berbahagia Diulang Diulang Abah Anjay Abah Anjay yang saya hormati Dan hadirin hadirat yang berbahagia Kiranya Tidak ada kalimat yang lebih indah Kecuali syukur kita kepada Allah Tuhan semesta alam Yang telah menggerak getarkan jiwa dan raga kita Sehingga pada kesempatan kali ini Kita dapat bermuat jahat bersama Yang insya Allah Bernilai ibadah Tidak ada kalimat yang mampu mendatangkan syafaat Kecuali bacaan-bacaan syolawat Untuk itu para sahabat Marilah kita bersolawat Untuk kekasih Allah Dan pembimbing umat Nabi Muhammad S.A.W.A Yang semoga tetap tercurahkan pula Kepada pengikut risalah-risalahnya Yang termasuk kita semua Amin Allahumma Amin Pada kesempatan kali ini Izinkan saya membawakan bidatul mengalai Mengabdi untuk negeri Sebagai umat muslimin Kita harus memiliki jiwa pengabdian kita terhadap negeri Kita Negerimu negeri mana? Indonesia Sebutkan ya Diulang Sebagai umat Sebagai umat muslimin Kita harus memiliki jiwa pengabdian kepada Indonesia Pengabdian merupakan suatu hal yang baik Yaitu sebagai Perwujudan kesetiaan Kehormatan atas suatu ikatan Yang dilakukan dengan ikhlas Pengabdian merupakan salah satu penerapan Dari kecintaan kita terhadap tanah air Islam telah mengajarkan kita Bahwa cinta tanah air Merupakan sebagian dari iman Sebagai mana disebutkan dalam suatu makolah Hubul watoni minal iman Yang artinya Cinta tanah air merupakan sebagian dari iman Abah Anja yang saya hormati Dan dihadirin hadirat yang berbahagia Ayo lanjut Pengabdian terhadap negeri ini Juga merupakan kewajiban Bagi setiap individu Bagi warga negara Kita adalah generasi muda Yang mana merupakan Penggerak perkembangan negara Indonesia Kita seharusnya sanggup Meningkatkan rasa cinta Dan bentuk pengabdian kita terhadap negeri Perlu kita ketahui bersama Para generasi mudalah Yang sangat berpengalung Dalam perkembangan negara ini Kita sebagai warga Indonesia Harus memiliki semangat yang luar biasa Dalam mengorbankan apa saja Termasuk jiwa dan raga kita Karena itu termasuk bentuk pengabdian kita Kepada Indonesia Negara kita ini Lalu apalah gila yang bisa kita lakukan Untuk mengabdi pada negeri ini Ada yang tahu tidak? Dalam mengabdi pada negeri Kita bisa menyesuaikan sesuai dengan Posisi dan peran kita di masyarakat Sebagai contoh Kita sebagai santri Ataupun pelajar Dapat mengabdi pada negeri Dengan cara Belajar dengan sungguh-sungguh Untuk bekal di masa depan Dengan ilmu yang kita dapatkan saat ini Insya Allah akan bermanfaat Untuk memajukan negara tercinta ini Sebagai bentuk pengabdian kita Sebagai santri Ataupun pelajar Kepada Indonesia Negara kita ini Demikian Ayo Ditutup Demikian yang dapat saya sampaikan Banyak salah mohon maaf sebesar-besarnya Tak ada gading yang tak retak Tak ada mawar yang tak berduhi Tak ada hidung yang tak berumbel Tak ada manusia yang sempurna Karena kesempurnaan Hanya milih Allah Cuman Abidar Itu jangan pernah dipakai untuk Jawab gurunya nanti Lah kamu nanti dikasih soal Abidar kamu garap soal kau salah semua Ini salah Matematika salah Bahasa Inggris salah Pak kan kebenaran hanya milih Allah Pak jangan gitu nanti Lanjut lanjut Malam Minggu ketuku Jogja Cakep Cewek cantik duduk berdua Ternyata bencong Hei Abidar Itu bencongnya itu loh Bencongnya Lah itu Diulang diulang Malam Minggu ketuku Jogja Malam Minggu ketuku Jogja Cewek cantik duduk berdua Ternyata bencong Hei Abidar Ya udah Dewan Curi Dewan Curi Eh eh Itu loh Dewan Curi disana Dewan Curinya Udah selesaikan ditutup Masih ada gak pantunya Masih ada Buat apa Ya udah Kalau pantunya masih ada Dibaca Kalau udah gak ada Yaudah ditutup Selesai sayang Nah udah Yaudah Kalau udah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Teguk tangan Teguk tangan Kamu nanti Apresiasinya Nanti Sekarang Miknya Kasihkan satunya Oh udah pegang Mik Ayo berdiri Sampai kalah Kalau sendiri Tak jongkrok Ayo kasih Salam dulu Ke jamaah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Namanya siapa mas Dewan Dewan Tara Rumahnya mana Alamate Alamate Suruan Karangsari Pengasih Kabupaten Kulonprogo Wah Pengasih Jauh ini ya Jauh 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 Alhamdulillah Barukai Penjenengan Jauh 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 kok Cobi bro gede sedikit kadu seramah ya oh 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 enggak ada kalah karena bucah cili tak jengkrok kayak ampun ya enggak papa sedikit enggak usah banyak-banyak ya enggak usah mokodimah enggak usah pembukaan langsung poin jadi Mari mah habis mokodimah yang bahasa Arab itu hamdallah sholawat ama bakdu langsung poin artinya Mas udah usah pertama-tama Marilah kita sama-sama memanjatkan syukur karena syukur enggak bisa memanjat sendiri nggak usah langsung Oke Oke yuk mulai salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam warahmatullahi wabarakatuh kurang semangat salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahi wabarakatuh alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma batu disini saya mau menyampaikan sedikit kalau tadi Abah Hanza yang kita cintai dan yang paling ganteng fitnah fitnah wabarakatai Hai terus story tadi menyampaikan bahwa hidup itu adalah masalah nah kita disini juga sedang menghadapi masalah dimana banyak pemuda-pemuda zaman sekarang yang kalau ngomong itu bisa di belakang tapi tidak mau maju di depan Nah itu adalah salah satu masalah kita Hai dan banyak juga dari mereka yang eh apa ya istilahnya mau ngomong tak eh noten Hai tidak memiliki keberanian seperti adik ini tadi yang menyampaikan ceramah tentang Oh budek itu pengkaruan mengabdi pada negeri mengabdi pada negeri mengabdi pada negeri mengabdi pada negeri ini jenengnya kamu yang jadi masalah ini sekarang malam ayo ayo tur yang ayo ini himbawan untuk generasi muda nah di bawah saya bersama generasi muda tunjukkanlah keberanian kalian bangsa ini terkenal dengan bangsa yang berani masa pemuda-pemuda zaman sekarang isinya cuman tiktokan terus tiduran kenapa mboten bu terus masalah mboten masalah makanya itu kita butuhkan generasi-generasi mas seperti diadik ini kamu berarti enggak dibutuhkan ya pula termasuk nomor dua ya hahaha ya mudah-mudahan kamu bisa menyelesaikan masalah Amin ya eh udah pun sekian sanggengguloh Nawi kadah lepati pun jenengan pek wawon batonoponoko hahaha hahaha lu salah satu-senggelam ngepek dirimu yosopo mongklambe nebni eurati kancing ke lo yo sekian sanggengguloh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kasih tepuk tangan ya ayo ganti satunya ayo orang lebih jato ganti liane salam dulu ayo cepet assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selam warahmatullahi wabarakatuh namanya siapa Joko yaing bisa ngerti aku nih orang di bojo nama Ahmad Joko Sampurno ya ini Ahmad Joko Sampurno alamatnya alamatnya menulis Sumber Sari Moyu dan Sleman Sleman masih sekolah masih di man satu Sleman kelas 12 Oh jurusan jurusannya maksudnya di TBSM Oh ya 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 keren 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 sepeda motoran berarti urusan iya sepeda motor berarti kok tukang rusak sepeda motor ya oke Sleman aku tadi loh dari Sleman sampean kok pilih lagi ke sini kau enggak yang ke Sleman nya sana nyari yang jauh sekalian ya Oh gitu seberarti bojo barang yang sisanya yang jauh sekalian ya ya padahal yang deketmu itu ada yang cantik itu loh loh itu tuh nah itu kami-kami kalau nyari yang jauh yaitu nenek-nenek itu rencana kuliah nggak rencana pengennya daftar TNI ya oh daftar TNI loh dan polisi rapayu ikut banget ini TNI ku ya TNI takut dikira tukang pungli ya Oh gitu nanti kalau polisi takut dikira tukang pungli ya itu polisi nakal itu sekarang orang udah enggak ada yang nakal-nakal udah disimpan habis kena yai masalah kamu kamu melanggar enggak yai posisinya dilaku merah tiba-tiba diberhentiin gara-gara seragaman kena Rp50.000 ya maksudnya gara-gara seragaman gimana kamu padahal aku Heleman ya diberhentiin ini jam sekolah Mas ya Pak baru mau berangkat tiba-tiba berhentiin ya Pak saya enggak buat surat-surat blablabla terus panjang lebar akhirnya nah itu kan kamu enggak bawa surat-surat itu enggak gaya tapi kan harusnya ditilang aja ya enggak Rp50.000 orang kamu kamu yang berusaha nyogok kan kamu yang berusaha nyuap enggak ya cuma ngomong kamu wujud neng repodosalah eh bocayin jauh diantem degan kok bocayin ampun wujud neng eh podosalah eh gini kita cek ngomongi eh iku oknum polisinya juga salah kamu juga salah satu kamu enggak bawa surat-surat stnk enggak ada sim nggak punya itu udah salah sim sudah punya sim punya yang enggak ada suratnya surat apa enggak bawa serot motor tapi kan pas posisi berangkat sekolah enggak enggak sih gitu bahwa posisi berangkat nah iya yus podosalah eh podosalah eh ngeyel aku gak kompela polisi enggak yaitu sana pucat ino lo 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 kalau memang ada yang bener-bener nakal enggak apa-apa laporkan ke saya siapa nrp-nya selesai karirnya siapnya misalkan polsiki pisang masih hehehe cendan ini sekarang nih pembersihan kok ini pokoknya nggak tepat-tepat sikati kabel nggak peduli wajib bintang nih pundaknya nggak tepak sikat konek konangan hehehe ya udah itu pengalaman pahit itu pengalaman buruk makanya terus kamu nggak pengen jadi polisi ya kamu milih tentara eh ya terus kamu kenapa kok pengen jadi tentara soalnya tentara aja cinta rakyat dan membela Indonesia ya nah tepuk tangan untuk tentara ya polisi ya cinta rakyat pedoain ya mengamankan Indonesia ini kalau nggak diamankan sama polisi weh reisongi badai reisongi pengajian goyang ini siapa sing amankin neora polisi pak bangster ya rewel dan bocahikin dan hehehe ya kerjasama gitu loh ya suasana negeri ini jadi aman kita hidup bisa tenang anak-anak sekolahnya bisa tenang ya karena kondisi negaranya aman gitu loh coba kau yang Palestina kayak ayo wayangin neki morono bomnya sarjal upena-penak sampean mau tampil pidato kayaknya gitu ya terus moro-moro dor menukui jajal misalnya hehehe hehehe laku ya jasanya pak polisi yang mengamankan namun lu 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 ngaku ini mau lu teko kalasan sampe tekan kini wimbo mora dibantu kalau pak polisi aku tekan kini sejam rolas nomor baku nah tepat tangan untuk polisi kita kan mono kok mungkin eh hehehe tak bilang nih gua uno caranya yaudah nggak papa sekarang mau apa-apa sampai lapas salawatan hai salawatan kamu ngerasa suara kamu bagus hilang suara nih ya saya sempurna mulai ngomong besi dekan eh ngombesi nah ikhlas aku ngombe tapi kapan ngatak gue yang ke dekan apa pedang ikut aja ya terserah jeningan sampean pik milih dekan apa milih pedang dua-duanya kalau bisa ya Oh celuh tak tiba eh wosok dua-duanya ngomong besi dekan ya udah dekan paring ke pak paring ke monggo mes mpon monggo diombe kapan rana suaramu tak jeret ke yo 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 mohon maaf bapak ibu ya ini in apa interview semacam ini dimaksudkan untuk memberikan motivasi kepada generasi muda kita bukan karena apa-apa dan saya gini tuh kalau ngajinya ini udah satu jam kok kalau masih kalau dibawa satu jam saya golem sama panitia saya mesti panitiannya protes Oh sakini ngaji kayanya digawing onuh bencer amain di lu metek sang utok makanya kalau sudah satu jam ya awalnya dihujat sayang tapi saya kenyata nih Oke sentiru awal-awal saya ceramah pakai metode madhab al-ngawuriyah disampai kaji Indri jatuh cinta sama ceramah saya itu ya gara-gara saya pakai gebrakan model baru ceramah ngawur ngilok ngilok kewong bekecil codot garangan luak macan rembah bahasa kukit BNW ya perandu ya kenapa ya karena namanya pengajian umum menurut saya yang datang kanya orang umum konusin khusuk-khusuk yang yang panggung ini iki yano sing patak warak bekecil-bekecil ngonokai lah kalau mereka enggak dirangkul mereka malah termarginalkan mereka malah makin nakal Nah kalau saya pakai bahasa seperti itu kan mereka mikir Oh ternyata kia ini podo-bekecil ya biawa diri nah awalnya sayang udhujat di loiloke wopowi anwar wahid utramah mengcengengesan kok huyontok edagilan kengilongi loke wong bahasanya kasar bianget dan nyatanya sayang laris-laris yang model tiru-tiru aku menunggu ya perandro Masya Allah woy Nata antem Salon dong nah termasuk metode kayak gini saya awalnya juga di dilok kan yang ada yang mengelokkan saya ya sekarang kalau ceramah pakai manggil anak-anak cengengesan sama anak-anak terserah apa kata lu enggak pikirin orang saya sudah banyak pertimbangan saya sengaja ingin ngasih motivasi kepada anak-anak dan saya saya pengen menunjukkan kepada masyarakat seperti ini loh kondisi anak-anak kita kenapa anak-anak ya karena masa depan Indonesia ada di mereka masa depan Islam itu jawabannya yang mereka leseng tuan-tuan ikat dilungkas mati ini nah terus kalau ada yang bagus itu nanti orangtua akan ya Allah anakku moga isok koyokui loh sekenyata nih ya udah tiru menang udah kamu mau apa salawatan saya enak suaranya Insyaallah enak ya sebelum salatan mau nyampein salam dari orang Madura ngitipin salam buat abansa hehehe kok kenal uang Maduro bareng aslinya Maduro sayang ya Oh ya ada yang Maduro? iya Maduro kemana? Sampang Sampang, Syamadun? terjun ini kan nggak Sampang? orang tua orang tua itu Maduro? thank you thank you laki bine maduro kabin thank you oke berapa tahun berdenang dari 2006 dari 2006 maka aku bau naring badur aku selah lah tulis tulis pak serah serahnya mana saya nyampein salam nanggulis ya pak ahmad suja'i pak ahmad suja'i ke bihede ke tretan nikah apa nanti bapaknya bapak gimana ya oh iya yuk thank you yaaiz apa istilah tulis menengon duram menengon duram ayo mau nyanyikan salawat jibril mawan soalnya suaranya udah mau hilang apa istikai tekan tinggi bengak-bengak mau yaaiz yaaiz ayo bismillahirrahmanirrahim sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wa sallam oke nada segitu ref nya kuat gak iyaa habibiii kuat gak nada segitu tadi ref nya coba hilang bisa hilang nanti hilang diatas hilang ya waisanya waisisan dicobi ya dicoba yuk iyaaa loh itu dikurunkan itu nadanya iyaa ilang yaaiz ngono kau tiwas ngeteknya deganku rugi aku ini tewasan tak teki degank eh berokah ya ini eh maaf ya madura itu biasanya suaranya bagus kalau dipakai kalau dipakai lagu dangdut kalau dangdut bagus coba kamu nyanyi dangdut dikit aja coba coba aku sayang kowe tapi kowe sayang dek makhluk ya ini dikong nyanyi kok malah mewek tentang suaranya ya sama nanti ya udah selawatan mau hari bisa po habib sayidi ayo ya seengke ya udah nih takasih sarung sarung sarungnya cap apa cap mangga terkenalkan gak mangga dibuang eh cocok diincak-incak aja kalau gak sarung mangga pak kaji udah tau kalau sarungnya abah anza ini cap mangga bawa merek lain kesini pelanggaran ini namanya gak boleh kartu merah makanya ini sarungnya merek lain makanya tak suruh ganti nah copot sekarang nah pak kaji nanti beli sarung cap mangga oh pelanggaran kecuali nanti kalau menengah drong kalau sentik kontramu ambil aku tapi rapayu salahnya gak gelap kontrak aku ini mangga mendunia ayo kak rakwat saya ini dirimu ayo kata-kata untuk sarung mangga ayo sarung mangga sarungnya abah anza terus kalau gak sarung mangga intinya langsung salin aja ini habis ini salin tahun 2023 tahun 2024 gak pakai sarung mangga pokok yaudah ya sang ngurah belum punya sang kalau pulang belum punya sang nah gila pak kaji mujiyono masya Allah neng matur sun dulu ke pak kaji mujiyono matur sun ya pak kaji mugi-mugi rezeki ini tambah lancar diparingi kesehatan umurnya kan panjang amin allahumma amin semang alhamdulillah tetapi seket tetapi seket masya Allah eh tak tambah tak tambah ayo main pantus ini nyaman ini 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 seket ya Allah mugi-mugi tambah lancar ini ini abah anza mugi-mugi umurnya tambah panjang ini kedawan aku mau masyarakat segerum mugi-mugi diparingi kesehatan amin sakit ngisi acara-acara di seluruh indonesia raya amin di Indonesia luar negeri barang di seluruh dunia amin soal masya Allah astagfirullahaladzim sampai ini matur suun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lain kali dipersiapkan dong suaranya kamu sebenarnya suaranya bagus usahamualaikum warahmatullahi wabarakatuh usahamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini ayo sarung mangga sarung mangga enak bahannya isis dalamnya apalagi ditambah kipas angin betul sarungmu bhs mana kelas mangga lah eh yang isisiku yang mana maksudnya yang isisiku maksudnya kalau dikipas-kipaskan ya ini yes eh datang bayi datang bayi yosah eket benadil eh eh datang bayi eh mukimuki mbah yai anwar zahid nikit pina ringan umur engkang langgeng hehehe rahmatimati botet ye mukimuki kita sedoyol mincang sakit gendolan bahanwar zahid moh salam bongan lebus wargo korot wargo ganduli bareng-bareng oke sarang-sarang lebus argo ya pun atau nun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buji mati enak kamu nak keren kamu nak kasih nih ayo sarung mangga kata-kata dulu sayang bisa gak kamu ayo ayo hadap sana sarung mangga enggak pakai sarung mangga enggak bahaya bahaya enak dipakai enak pula di pelorot ayo panter enak dipakai enak pula di pelorot sarung mangga praktis ekonomis elastis isis walgelis ayo sarung mangga praktis isis asing gue eleng-eleng mengisi setok praktis praktis elastis elastis ekonomis ekonomis gratis gratis isis walgelis walgelis gak sih rongantu ini enak pidato ini kita cilik nah nah ini ayo kamu doakan pak haji dulu ayo pak haji mujiyono matur suon pak haji mujiyono matur suon pak haji mujiyono semoga umurnya panjang manfaat barokah manfaat barokah selamat dunia akhirat hei wes ya wes lo rotok iku udah doa kamu cuma dua yaudah tambah enggak seneng tambah tambah enggak tambah tambah berapa oh kesukuran kamu minta tambah berapa gak gelembi hilang nah kurang wes lo kepoi kayaknya gak ikhlas nunggu saya ini jawab pak haji mujiyono temen potreng hilang apa lapor hp hilangi polisi orang kiai 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 kiai